Timnas Argentina dipastikan akan melaponi dua pertandingan uji coba FIFO Mechide di Asia dan salah satunya melawan Timnas Indonesia. Kepastian itu menyusul pengumuman resmi dari Asosiasi Sepak Bola Argentina Alfa terkait agenda timnasnya di FIFO Mechide. AEFA mengumumkan bahwa Timnas Argentina akan melaponi dua laga uji coba di Asia pada Juni mendatang. Ada pun dua negara yang akan menjadi lawan Argentina adalah Timnas Australia dan Timnas Indonesia. Pertandingan Argentina versus Australia direncanakan berlangsung di Beijing, China pada 15 Juni tahun 2023. Sedangkan laga Timnas Indonesia versus Timnas Argentina bakal berlangsung di Jakarta pada Senin 19 Juni tahun 2023. Tim nasional yang dipimpin Lionel Scaloni akan bermain pada Juni mendatang di China dan Indonesia dalam beberapa hari ke depan stadion dan jadwal akan dikonfirmasi, tulis AEFA. Menghadapi Argentina yang merupakan juara Piala Dunia tahun 2022 tentu akan menjadi pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia. Namun, Indonesia ternyata bukan negara Asia Tenggara pertama yang dikunjungi oleh Tim Raksasa Amerika Selatan itu. Sebelumnya, Argentina pernah melaponi laga uji coba melawan Timnas Singapura dalam laga FIFO Mechide pada Juni tahun 2017. Hasilnya bisa ditebak, Argentina sukses membantai Singapura dengan setengah lusin gol alias 6 banding 0 di Stadion Nasional. Dalam laga itu, Argentina memang membawa pemain-pemain bintangnya seperti Anjal Di Maria dan Paulo Di Bala. Ada pun tenam gol Argentina asuhan Jorge Sampalli saat itu dicetak oleh enam pemain yang berbeda. Namun, Argentina saat itu tidak diperkuat oleh Lionel Messi karena akan menikah beberapa hari setelahnya. Belum diketahui apakah Lapulga, julukan Messi, kali ini akan ikut ke Indonesia atau tidak pada Juni mendatang. Terlepas dari itu, Nambel yang bersarang di Gawang Hasan Suni saat itu wajib dijadikan pelajaran oleh Timnas Indonesia. Saat itu, Singapura mengandalkan beberapa pemain naturalisasi seperti Daniel Bennett dan Mustafiq Fahruddin. Pada laga melawan Argentina, Indonesia tampaknya juga akan diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Mark Klok, hingga Sain Patinama. Dengan kualitas yang jauh berbeda, publik tanah air kemungkinan tidak berharap banyak terhadap tim asuhan Shin Tahyong di laga nanti. Indonesia hanya perlu bermain, sebaik mungkin sembari memetik ilmu di laga melawan La Albi Celeste. Sekalipun harus menelang kekalahan, setidaknya Indonesia tidak kalah dengan spor yang mencolok seperti Singapura. Terima kasih telah menonton!